Kedatangan Maciej Gajos ke Persija Kian Dekat, rekan di Lecia Gedangs bongkar isu Transverse. Salah satu pemain top liga tertinggi Polandia, Maciej Gajos sedang dikait-kaitkan dengan klub super besar di Indonesia, kapten utama Lecia Gedangs ini sedang dikaitkan dengan skuad Thomas Doll untuk menjadi pemain asing keempat Persija di Liga 1 musim ini. Bahkan Maciej Gajos sudah melakukan komunikasi dengan salah satu rekannya di Lecia Gedangs dulu, Egi Maulana Fikri, yang pernah menjadi bagian Lecia Gedangs, menjadi sasaran bagi Maciej Gajos untuk mengetahui tentang sepak bola Indonesia. Namun, Egi tidak membocorkan, apakah Maciej Gajos akan bermain di Persija, yang pasti, sang pemain bertanya soal sepak bola Indonesia saja. Buat rumor Gajos, saya kenal dia karena satu tim, kami main dua tahun bersama. Memang sempat juga nanya-nanya gimana Liga Indonesia, sempat juga bicara kemarin, tapi untuk rumor itu benar atau tidaknya, saya enggak tahu ya, kata Egi, dilansir dari indosport.com. Itu urusan dia dengan Persija. Saya tak ikut campur, tapi apa yang dia tanya, saya akan jawab. Sudah lama tanya gimana sih di Indonesia, ujarnya. Kalau jadi bergabung dengan Persija Jakarta, Maciej Gajos kemungkinan, akan menjadi pemain asing keempat macan kemayoran, menurut beberapa sumber, Maciej Gajos akan segera terbang ke Indonesia, untuk bergabung dengan macan kemayoran. Kalau resmi bergabung, dalam waktu dekat ini, kemungkinan besar, Maciej Gajos akan melewatkan tiga laga perdana Persija di Liga 1 nanti.